Pake syntheter beneran, terus pake Groovebox, jadi ketika masuk ke Reason itu tuh semua tampilannya sama dengan aslinya gitu Jadi sangat kayak jadi memvirtualkan apa yang analog gitu Jadi kita, kalo gue sih seneng banget disitu, cuman emang kekurangannya, sound-sound result itu lumayan Ya! Intro Hai, ketemu lagi sama kita, Homo Janik Ini merupakan vlog kedua kita Hari ini kita bakal spesial membahas tentang Produksi 101 dan serisnya mungkin akan sangat banyak Cuman sebagai pembukaan, hari ini kita bakal coba jelasin apa yang kita gunakan untuk produksi musik Kita menggunakan DAW, DAW itu adalah Digital Audio Workstation Merupakan suatu sistem rekaman berbasis komputer yang diciptakan untuk mereplace sistem studio profesional gitu ya Di awal-awal karier kita mungkin 2002-2003, kita bakalnya Reason, sampai sekarang dari versi 1, sampai sekarang versi 8 Akhirnya kita coba pindah, explore ke AirBotten Live, mesin juga ya Iya Karena kita suka aksi video ini, makanya enak banget buat kita bikin mix Apapun itu, sebenernya bikin musik pakai DAW itu bisa dilakukan dimanapun Dan Dan Apapun juga silahkan aja gitu Iya Jadi Kalian pilih teraturkan sendiri Kita pilih teraturkan sendiri Dan jadi, kan suka ada yang nanya ya kadang-kadang ya Mendingan Ableton atau Fertilux misalnya Atau Reason segala macem Cuman kalo gimana sih gak percaya dengan hal itu Soalnya Harus coba sendiri sih Nah iya lagi Terus kayaknya Mendingan kalo kalian udah jago di satu empat Ya udah aja itu Ya sampe bener-bener jago Ya disitu kementok Gak usah pindah-pindah Terus cari karier yang bagus Karena semua tuh udah bagus sebenernya ya Pindah strength dan business sendiri Iya Mungkin sedikit tips deh Kalo misalkan buat orang yang sama simplicity kayak gitu ya Oh iya Jadi Dina Itu sangat simplicity Dina dari dulu sampe sekarang masih stick sama Reason Karena mereka punya plugin sendiri namanya rank extension Akhirnya Dina mulai pake lagi Kemarin dia beli yang asli apa Oh iya Kita pake yang asli kan ya Iya Pas pake yang asli Apang awal-awal karir kita pakenya banyak kan sih Cuma pas kita mulai dapet uang dari ngeband Ya kita beli yang asli Jadi kira-kira Kalo Dina sukanya Reason Karena Karena dia tuh Kalo temen-temen biasa menggunakan Sebutan analog Reason itu bisa bentuk analog Dari Deciser Efek atau segala macemnya Jadi Karena kita dulu berawal dari Pake Sejahter beneran Terus pake Jadi ketika Masuk ke Reason itu tuh semua Tampilannya sama dengan aslinya gitu Jadi Sangat-sangat Ya jadi sangat kayak Jadi memvirtualkan Apa yang analog gitu Jadi Kita Kalo gue sih seneng banget disitu Con emang kekurangannya Sound-sound ratio Itu kekurangannya dibalik Simpli-sintunya itu adalah Mungkin soundnya agak sedikit Kurang bisa di explore gitu ya Jadi Atau memang karena kita udah kelamaan pake itu ya Jadi Memang pengen yambat aja gitu Cuman Buat keren-keren yang memang udah biasa pake yang Manual gitu ya Pake resin tuh gampang-gampang Kalo Ableton gimana kata dia? Ableton itu sebenernya karena Aku tuh diajakin Sama anak-anak Ableton Ableton kan susah banget tuh Sampai akhirnya masuk komunitasnya Ada namanya Ableton Live Indonesia Ableton Live User Group Indonesia Jadi mereka tuh kayak udah malah sharing tips Terus Udah mulai kebayang lah Kira-kira gimana Sebenernya kalo bikin lagu dengan cepat sih Tetap pake Reason sih Cuman kayak Kalo mixing Post-processing Udah pindah ke Ableton Kita manipulasi dengan banyak Jadi kita bisa eksperimen disitu Kita bisa Bisa reverse Kita hancurin Hanya hard wave Panjang ini Kita hancur-hancurin Dan kita range ulang Jadi glitched Jadi makanya Ableton itu Bisa membantu Mengeluarkan kita dari Kementokan Dan dia support VST tentunya ya Jadi kita bisa pake Bebagai macam Efek-efek Dan instrumen-instrumen Aneh-aneh yang Gak bisa dijalanin di Reason Apa itu VST? Kalian ada yang gak tau? Oke VST VST adalah Standar punyanya Steinberg Virtual Studio Technology Jadi dia itu adalah Sebuah format plugin Jadi Pihak ketiga Semua Termasuk Matic instruments Termasuk kuasa Bisa bikin Satu efek Yang bisa berjalan Semua di AW Yang mendukung VST VST ada di Windows Ada di Mac Dan di Mac juga Mereka punya System sendiri Plugin sendiri Standard Namanya Audio units Terus Pro Tools juga punya sendiri Namanya RDAS Atau AAX Toll machine Toll machine itu sebenernya plugin Dia Dia sebenernya kita Ini Kalian tau groovebox gak sih? Hehehe Cuman groovebox itu Jadi jaman-jaman kita Awal-awal karir kita Kita cuma pake hardware Namanya groovebox Groovebox itu Kayak gini kok ya Kayak gininya dulu Roland Akai Korp juga punya Yamaha juga punya Jadi ada karya satu Sebelum Orang-orang mulai Tindah ke komputer Untuk bikin musik Itu tuh mereka Pake hardware kan Mereka bikin-bikin musik Itu pake Alat-alat kayak gini Banyak banget Di studio gitu Explorasi macem-macem Bahkan sampe pake Aset gitu Dapang gitu Cuman intinya Mesin itu Adalah versi baru Dari Segerus box Sepacam ini Yang bisa dikonekan Dengan DAW Itu Jadi memudahkan Proses Produksi Dulu kan Kalo cuma kita bikin doang Kalo keluar Langsung keluar Ya bisa di save Dan di replace Cuman Maksudnya Kalo disini sekarang Kita bisa pindahin ke komputer Kita edit disitu Produce disitu Bisa undo Kalo yang penting Jadi memudahkan banget Jadi memudahkan banget Pending Anda dari itu Gitu Dan live ini banyak banget Kayaknya segitu dulu Coba drop comment disini Kalian pengen kita bahas Lebih detail yang mana Gitu ya Kita bakal coba Menjelaskan satu persatu Biar teman-teman harapannya Dari sini bisa Bisa Memproduksi lagu sendiri Gitu ya Yang pasti Tagline kita adalah Make everything more simple Gitu aja Ya Daah